Selamat datang di kabarinews.com, saya John Wuy dari San Francisco, dan hari ini kami ada Pak Henry, Henry Lee Marta ya? Baik, kabar baik Pak John, apa kabar? Baik, baik, terima kasih. Oke, saya, nama saya Henry Lee Marta, jadi saya CEO dari New Pacific Direct ya, perusahaan kami perusahaan furniture, kami berbasis di Newark, California, di San Francisco Bay Area, dan perusahaan kami mulai dari tahun 2000, saya asalnya dari Jakarta Pak. Dari Jakarta ya? Terus bagaimana Pak Henry bisa mulai bisnisnya? Bisnis ini sebetulnya yang mulai pertama adalah partner saya, Pak Joseph Suyadno, waktu tahun 2000, lalu saya waktu 2003 saya join, gitu. join the company, dan along the way kita partnership, dan jadi eventually saya become the majority owner, gitu. Dan spesialisasi di furniture bagi anak-anak, Pak? Kita home furniture, jadi furniture untuk rumah, bisnis modal kita itu wholesale ya? Jadi kami importir, kami import furniture dari Indonesia, lalu kami suplai ke toko-toko furniture di Amerika. Dan bagaimana usahanya sekarang? Sebenarnya secara umum, bisnis furniture sih baik-baik saja, tapi karena COVID ini memang, ini krisis global saya kira. Sebetulnya semua bisnis, furniture, dan banyak bisnis lainnya terkena masalah karena dengan lockdown ini ya. Dengan lockdown banyak sekali toko yang harus tutup selama 2-3 bulan, dan itu kan mengakibatkan berkurang atau hilangnya. Untuk sebagian toko sampai hilang sama sekali ya, penerimaannya gitu. Jadi, saya kira semua terdampak dari COVID, juga bisnis kita sekarang dengan ada COVID ini, selama 3 bulan ini ya cukup challenging. Untungnya bisnis kami juga ada yang di e-commerce, online, jadi kami sama sekali tidak ada gitu ya. Tapi memang ada tantangan yang cukup berat dengan adanya lockdown selama 3 bulan. Jadi, online itu ke consumer atau masih wholesale gitu? Kami masih wholesale. Memang pengiriman ke consumer, tapi kami tetap suplai ke retailer online. Jadi, katakan retailer seperti Wayfair, Amazon, dan sebagainya gitu. Jadi, mereka tetap berjualan, jadi suplai kami masih berjalan. Dan untungnya untuk warehousing pengiriman itu, kita tidak terkena lockdown, tidak terkena penutupan, karena masih fungsi esensial. Jadi, untuk pengiriman masih bisa berjalan. Dan apakah import hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara lain? Iya. Kami import, awalnya perusahaan kami sebetulnya import dari Indonesia saja. Tapi, seiring perkembangan waktu, kami banyak import dari negara lain, dan selama mungkin kurang lebih 10 tahun terakhir itu yang dominan memang dari China. Dari China. Dan perbedaan antara furniture dari China, mungkin juga Vietnam, dan negara lain, dengan Indonesia, apa itu? Betul. Jadi, kami sudah ada import dari China, dari Vietnam, dari Indonesia, dari Malaysia, dari India. Tapi, dominasinya memang banyak, majoriti itu dari China. Perbedaan ada, kalau China itu sebetulnya lebih banyak variannya. Berbagai variannya, dia ada. Kalau Indonesia, fokusnya itu banyak di furniture yang berbahan baku kayu atau rotan. Jadi, kalau dari Indonesia, banyak yang seperti sofa, kursi kain, kursi kulit, dan sebagainya. Itu yang dari China atau dari Indonesia? Kalau dari Indonesia, itu banyak yang berbahan baku kayu dengan rotan. Tapi bukan dalam bentuk label atau sudah... Mabel. Jadi, katakan meja makan, kursi makan dari kayu, kursi makan dari rotan, atau kursi eksen, lemari-lemari dari kayu. Dan sebenarnya sebagai bisnis importer, apakah Pak Henry harus sering pergi ke pabrik-pabrik? Kami, ya. Cukup sering. Biasanya setahun, beberapa kali saya akan traveling ke Asia, gitu. Ke pabrik-pabrik untuk biasanya melihat barang baru, atau juga melihat produksi barang, dan juga diskusi bisnis, gitu ya, dengan milik pabrik. Dan bagaimana melihat quality control? Apakah quality control kita percayakan ke pabrik, atau mungkin ada agensi yang sebelum di-import ke Amerika diperiksa dulu, atau bagaimana, tuh? Ya, jadi kalau quality control, yang utama tetap ada di pabrik, tapi kami ada punya tim quality control di setiap negara, yang akan melakukan final QC, gitu. Sebelum barang itu boleh keluar dan dikirim ke kita. Tapi secara umum, sebetulnya dari pabrik-pabrik yang kami berkaitan sama, itu sudah cukup baik. Jadi kita sebenarnya tidak mengambil banyak masalah quality control. Tim kita biasanya cukup, boleh dikatakan cukup ringan kerjanya, gitu ya. Jadi kalau presentasi antara penjualan dari China sama Indonesia, berapa presentasi? Mungkin China lebih besar? China jauh lebih besar selama beberapa, ya belas saat, sekitar 10 tahun terakhir ini memang China dominan. Saya kira dari total import kami, 70 persen, hampir 70 persen itu dari China. Sisa terbagi Indonesia, Vietnam, Malaysia, India. Dan karena sekarang kan ada masalah tarif, di mana tarif dari China dikenakan. Apakah itu ada efek? Itu efeknya cukup besar. Jadi memang sejak sekitar 1,5-2 tahun lalu mulai ada tarif, dan sejak tahun lalu itu tarif itu sampai ke 25 persen untuk produk furniture. which is nanti at the end akan lebih dari 25 persen, karena ada beberapa duties lainnya. Ini impactnya sangat besar untuk ke harga, jadi memang produk-produk dari China sebagian itu mengalami kenaikan harga yang signifikan karena masalah tarif ini. Nah ini secara umum akan menurunkan import kami dari China secara jangka panjang. Kalau tarif ini tidak hilang, maka itu akan mengurangi kompetitifnya produk dari China. Jadi kesempatan sebetulnya untuk banyak negara lain, salah satu untuk Indonesia, sangat bagus kesempatan di saat ada trade war ini, sebab kesempatan kita ada gap 25 persen tarif itu. Kalau sebelumnya China harganya lebih bagus, tapi karena sekarang ditarif, maka Indonesia mungkin sekarang ada kesempatan yang baik, harganya jadi bisa bersaing. Tapi sebagai produk dari China masih tidak bisa juga secara gampang dipindah ke negara lain. Kalau untuk produk-produk kayu, mungkin Indonesia, Vietnam banyak mengambil, artinya suplai yang tadinya dari China banyak dipindah ke Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Tapi kalau untuk barang-barang katakan upholstery, saya kira tidak terlalu gampang. Karena memang mereka atau barang-barang yang dari metal, China masih kompetitif. Sekalipun sudah ditambah tarif, masih lebih kompetitif harganya. Tapi bukan karena dumping atau gimana? Sebetulnya, bukan. Kalau menurut saya, bukan. Bukan karena dumping dari China. Saya sendiri tidak tahu kenapa di China itu certain products itu bisa mengatakan produk metal. Barang-barang yang diproduksi metal itu di China cukup lebih murah. Satu hal yang China biasanya lakukan supaya mereka kompetitif adalah mass production. Jadi karena skala dia besar, production besar, jadi segala sesuatu dilakukan dengan mass, jadi costing itu turun. Ini kadang-kadang ada gap dengan negara-negara lainnya. Mereka punya infrastruktur pendukung, industri pendukungnya cukup kuat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan sama produksi barang itu ada secara lockdown. Sedangkan kadang-kadang di Indonesia atau di negara lain, kadang harus import lagi dari China. Katanya misalnya kita mau bikin kursi di Indonesia, bahan kulit atau kulit imitasinya itu harus import dari China. Nah ini menambah kos, karena harus mengirimkan bahan baku itu ke Indonesia. Jadi nanti ada gap pricing. Sedangkan China secara umum semua kebutuhan tersedia lokal. Oke, sekarang kita bicarakan tentang bagaimana Pak Henry ambil oper business. Apa yang dipelajari dan bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik? Apa yang paling penting dalam business? Wah ini million dollar question ini. Kita coba satu persatu dah. Kita omong tahun 2003 kan? Waktu Pak Henry... Saya mulai join di company tahun 2003 ya. Oke. Terus mungkin belajar dari partner, mungkin apa yang Pak Henry rasa itu penting sekali dalam perjalanan untuk bisa menjalankan business. Saya kira dalam business sebetulnya masih balik ke klasik gitu ya. Satu hal dalam business kan selalu business itu harus trustworthy. So, kita kalau berbisnis, kita selalu harus maintain integrity gitu. Jadi kalau kita lakukan business furniture, business wholesale, maka kita harus bisa jadi satu supplier yang trust. Lalu hal lainnya yang klasik ya hardworking. Tapi business itu tidak gampang. It takes time to build the business. Business selalu mulai dari kecil dan pelan-pelan growing gitu ya. Kalau business kami ini kan bisnis sebetulnya low-tech. Jadi gradually grow gitu. Jadi bukan yang bisnis yang grow overnight, lalu jadi besar gitu, tapi pelan-pelan throughout the years, kita pelan-pelan meningkatkan kepercayaan customer kita dan terus improve gitu. Terus bagaimana Pak Henry memasakkan produk furniture ke masyarakat Amerika atau ke wholesale? Kalau event utama kita kalau in the past itu adalah melalui trade shows. Jadi kalau di Amerika itu dulu ada banyak trade shows. Ada high point market di North Carolina, lalu ada Las Vegas market, ada San Francisco market in the past. Tapi throughout the years juga banyak perubahan. Sekarang yang tersisa, yang major adalah high point dengan Las Vegas market. Nah kami biasanya show di Las Vegas dua kali setahun. Kami punya showroom permanent di sana. Jadi during the trade show itu banyak bayar dari berbagai state line, come, lalu lihat produk baru coming. itu salah satu event utama untuk memasarkan produk kami. Oke, terus biasanya kalau teriksa itu banyak sekali boot yang ada di situ. Bagaimana Pak Henry memperbedakan Pak Henry punya produk dengan boot yang lain, yang vendor-vendor yang lain? kami ada tim, memang kami selalu coba bawa barang yang trendy, yang baru, sehingga kalau customer kami datang ke showroom kami itu ada yang dilihat. Karena kami sering melihat ada perusahaan yang dari show ke show, barang yang dipamerkan, itu terus. Nah ini tentunya menjadi question untuk customer, kalau gitu, buat apa saya datang kalau tidak ada yang dilihat. Nah itu salah satu yang kami coba lakukan, selalu memperkenalkan barang baru pada saat yang tepat. Lalu juga banyak usaha yang harus dilakukan sebelum traksionya sendiri terjadi. Jadi sebelum traksionya kami harus berusaha membuat appointment kira-kira dengan customer kami. Atau berusaha menghubungi customer atau prospect customer kami supaya mereka aware kita ada di situ, kita undang, kita ajak untuk datang ke showroom, lihat produk kita, lihat quality dari produk kita, lihat harga yang kami tawarkan. Jadi homeworknya itu harus dilakukan. Jadi kalau saya kira kalau katakan ada perusahaan baru gitu ya, kalau hanya mengandalkan datang ke show dan kameran saja, mungkin akan susah untuk mengharapkan terlalu banyak. tapi homework di awal ini yang harus banyak dilakukan supaya pada saat show itu customer akan datang dan lihat. Dan biasanya habis trade show, apa yang Pak Henry lakukan? kalau di trade show biasanya kita kumpulkan semua nama yang berminat, terutama yang berminat ya. Tapi apa yang Pak Henry lakukan setelah trade show? Nah, kalau setelah trade show, jadi kalau memang customer yang melakukan pembelian sesudah trade show, maka kita akan fulfill the order ya. Kita akan kirim ordernya, kita akan follow up, kita akan tindak lanjuti gitu. Nah, untuk prospect customer artinya pengunjung trade show yang tidak beli dengan kami pada saat trade show, kami akan follow up. Jadi beberapa minggu saat trade show, tim kami akan menghubungi customer dan follow up, menawarkan kembali barang kami, lalu juga kami tanya apakah ada interest, apa yang bisa kami lakukan, atau ada pertanyaan dan kita biasa akan follow up, dan dari follow up itu sebagian akan menjadi customer. Dan apakah itu trade show boleh bilang majority dari pemasaran dari Pak Henry punya bisnis atau juga ada yang lain? Ada yang lain juga. Kami punya sales representative di berbagai stage gitu. Nah, sales representative ini akan juga melakukan selling gitu ya. Mendatangi ke toko-toko, lalu mencoba menjual barang kami. Terus, kalau seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin jadi sales agent dari Bapak punya perusahaan, bisa ya? Di stage. bisa-bisa saja ya. Nah, memang tergantung kalau sales representative biasa sistemnya dengan teritori. Selama teritorinya belum ada sales representative-nya, bisa-bisa saja. Dan sebenarnya tantangan untuk berbusiness di Amerika, saya rasa Pak Henry hanya fokus Amerika atau juga negara lain? Fokus Amerika. Oke. Tantangannya apa di negara Amerika menurut Pak Henry? Tantangan ya? Sebelumnya tantangan dan kesempatan juga, Amerika sebelumnya sangat terbuka untuk bisnis. Peraturannya jelas, sangat open, cukup mudah, malah tantangan terbesarnya mungkin adalah kompetisi. Karena dengan mudahnya masuk ke market itu, kompetisi yang Anda berat. Artinya persaingan itu tidak boleh dianggap gampang. Persaingan dari service sampai ke harga, itu ada. Lalu kalau untuk perusahaan yang baru mulai, salah satu tantangan besar saya kira adalah overhead. Artinya, dalam arti biaya operasi perusahaan di Amerika itu besar. Kalau saya lihat dari segi diaspora, kalau ada diaspora Indonesia yang baru mau coba bisnis, yang salah satu yang saya selalu ingin remind adalah untuk mulai bisnis itu harus dikalkulasi dengan baik. Sebetulnya sangat banyak kesempatannya, tapi jangan biaya operasional bisnis itu harus diperhitungkan dengan baik karena biaya di Amerika tinggi terutama labor cost dan rent cost jadi biaya tempat seperti kita kalau Pak John di Bay Area ya? Ya, saya sendiri di Bay Area. Bay Area sangat berharga. Salah satu major ini. Jadi overhead cost juga sentantangan saya kira. Tapi sebenarnya banyak perusahaan yang pergi ke line state untuk mengurangi labor cost dan juga overhead cost seperti sewa. Apakah itu salah satu ini atau mungkin ada advantage di San Francisco Bay Area? Kami itu di San Francisco Bay Area itu katakanlah mungkin historical accident gitu. Karena memang mulanya di sini. Tapi salah satu consideration memang banyak bisnis kami juga di California. While the cost of operating is high tapi juga marketnya juga banyak gitu. Karena jumlah penduduk di California kan besar. Jadi memang waktu kami mulai itu targetnya banyak mulai dari California walaupun sekarang kami nationwide tapi boleh dibilang banyak juga memang terkonsentrasi di state-state yang tentunya banyak. Salah satunya California adalah salah satu pangsa kami yang besar dan juga pengiriman dari overseas. Pada saat kontainer itu masuk kan ada biaya trucking dari port. Nah dengan lokasi kami ada di sini kami biasanya masuk dari Auckland port gudang kami ada di New York jadi biaya truckingnya itu dari port rendah. Itu karena subsidi silang. Memang salah satu cara adalah ke state lain yang biayanya lebih murah gitu ya karena di certain state itu very low tapi ada other considerations dan karena kami sudah start di sini jadi sementara ini kami masih stuck di San Francisco BR Tadi Pak Henry ada mention tentang e-commerce untuk e-commerce e-commerce ini menurut saya selama beberapa tahun terakhir ini berkembang sangat pesat tapi dengan adanya COVID ini mungkin akan skyrocket dalam masa depan just simply because perubahan behaviornya konsumen kalau dulu masih pergi ke toko dengan adanya COVID saya kira walaupun COVID ini nanti akan ease up tapi banyak konsumen masih akan berhati-hati jadi pasti ada pengurangan konsumen yang belanja di toko sedangkan furniture itu biasanya banyak-banyak toko itu memang lokasinya harus cukup gitu ya in the old days orang tidak beli furniture di online tapi kita lihat itu berubah selama beberapa tahun terakhir apalagi dengan adanya COVID strong cukup strong kita lihat trend bahwa people akan shifting a lot ke e-commerce apalagi dengan nanti juga ada teknologi 5G dan sebagainya orang makin mobile tentu akan akan banyak bisnis bergerak e-commerce dan e-commerce itu pasarnya besar sangat kompetitif tapi memang untuk fokus company kami pun in the new future memang banyak shifting untuk melakukan bisnis secara e-commerce kalau memang advice saya memang harus beradaptasi kalau lakukan bisnis apapun saya kira yang sifatnya produk saat ini e-commerce ini is the way to go harus-harus memikirkan ke sana saya mungkin ambil contoh misalnya kalau sekarang under normal time restoran itu kan kalau udah busy dengan dine-in dia mungkin paling take away oke tapi dia nggak mau delivery tapi kalau dengan kondisi setelah COVID ini mau tidak mau harus beradaptasi harus mungkin harus memikirkan delivery service juga dan bagaimana berjualan di online sebab orang hesitant untuk dine-in apalagi ntar walaupun sudah kembalikan restoran itu harus ada physical distancing jadi kapasitas restoran akan berkurang jadi ya harus beradaptasi harus menyesuaikan dengan consumer behaviornya dan pesan terakhir untuk diaspora Indonesia yang ingin buka bisnis apa itu dari Pak Hendry saya kira bisnis opportunity di Amerika besar jadi kalau memang punya niatan buka bisnis saya kira opportunity nya masih sangat besar US is land of opportunities penduduknya besar daya belinya tinggi jadi kesempatannya ada jadi kalau memang ingin buka bisnis saya sih saya kira itu sangat baik just get ready di US banyak sekali information yang available untuk how to start a business mulai dari library online banyak sekali sources kalau sudah dipelajari dikalkuasi dengan baik teguhkan niat dan lakukan it takes time you know go for it saya kira baik Pak Hendry terima kasih untuk memberi banyak informasi dan untuk pemisah kabari sekian dulu saya John Wui terima kasih sampai berjumpa lagi terima kasih Pak Jan sampai berjumpa selamat menikmati selamat menikmati